Intro tapi ngomongnya iya ke nakbud ya Allah, hanya kamu yang saya sembah tapi yang disembah apa? rombong bakso ini disembah nyata kalau saya gak jual bakso ini nanti gimana? terus tokonya disembah mas pengajian sambung si pak ini buka toko pombong rame sambung kalah di perintah imamnya pelur lebih berani ninggalkan perintah imam daripada apa? takut kehilangan bisnisnya sungkan dengan bos lebih sungkan dengan bos daripada kepada kusti Allah tapi mulut yang ngomong, iya ke nakbud hanya kepadamu saya yang menyembah makanya orang ini, murid tadi ini nangis sampai injing sampai meh adhan kusti kulah ini itu sepunding kulah munine iya ke nakbud tapi yang disembah rombong bakso kulah toko kulah idr kulah kantor kulah bus kulah dinas kulah kulah sembah ngalah no ibadah ngalah no gusti Allah ini namanya hikmah pendalaman yang luar biasa Alhamdulillah semoga Allah barokah sehat kuat waras urib mulia mati mubu suargo ini kudunya gantian matan lah wa iya kanasta'in ini jangan memunafekkan diri saya belajar lama sekali ini wa iya kanasta'in hanya kepadamu ya Allah saya minta pertolongan hanya kepada Allah kita minta pertolongan tapi nyatanya ayo nyatanya kita ini serjamaah mau masukkan anaknya sekolah wes gopo wes gopo mau anaknya jadi pegawai negeri wes gopo mau anaknya sekolah di universitas siapa yang bisa masukin ke situ jadi pertama yang disambah itu bukan Allah padahal mulutnya ngomong hanya kepadamu saya mohon pertolongan iling-iling iling-iling saat itu ini sangat latih latihan apapun yang terjadi jadikan doa dan minta ke Allah dulu sebut gusti Allah sebut gusti Allah contoh saya men di cekat polisi di tilang cekat polisi inna lillahi wan roji'un suratnya mati ini langsung ya Allah panjang paringi pertolongan ya Allah panjang paringi apa pertolongan pun atau sepuluh yang ingin tilang wes disebut pertama ya Allah berilah hawanya dingin buh awanya di di paringi kuat buh hawanya langsung digaik adem tapi yang jelas ya Allah berilah hawanya dingin gak panas ini nyata kalau cerita ini soal kebiasaan saya dan putih dan Malaysia di Malaysia saya di Malaysia dengan saya disuburin orang namanya Ramidi Ramidi orang Malaysia Ramidi eh ada orang namanya Ramidi disini eh apa ya Pak Ramidi Ramidi itu orang kaya saudara punya minyak punya wah wah wang sugi lah kalau disupiri jemput adik saya kalau manggil dia itu ada tuannya tuan Ramidi kalau istrinya panggilannya puan puan panggilnya harus puan di Malaysia itu masih ada gitu lah kayak di Solo ini loh wangku itu jaduk Raden Doro Kajeng apa R RPM RPM apa RPH oh Raden ini RPH ini 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 RPM kan rotatif per menit disana itu saya itu disuburin beliau orangnya baik orangnya jamaah beli mejit untuk jamaah dibiayain terus jalan lantilah masuk air dia tidak pernah nyupir pengen menghormati pulau supirnya tidak supir ini di jalan taksi itu dilewatin saya ini nyupir taksi di New York nyupir taksi di Australia saya hafal Pak Ramidi ini salah masa tidak ada orang tegur pun tidak ada orang yang menegur ini salah ini punyanya teksi kita harus disini nah sudahlah nanti pas ngajeng ada perpisahan tiang-tiang itu khusus teksi teksi only disini publik umum nah khusus teksi ini markanya tebal sekali tebal dan ada pinggirnya ada beleret-beleret itu spesial itu ada dua polisi dia langsung cross wah salah betul betul cik emir langsung belok kini dua polisi ini mencak mencak tau gak merasa dilecehkan merasa gak dihormati karena apa di depan mata polisi melanggar terus ambil laluan saya melihat polisi nyogat gak suka sama sekali saya bilang Pak Ramiti jangan panik doa dulu Bismillahirrahmanirrahim ya Allah berilah keselamatan begitu ya jangan turun dulu baca Bismillahirrahmanirrahim ya Allah berilah keselamatan polisi ini kamu itu pelanggaran itu dobel menghina saya meremehkan saya kamu sudah tahu gak boleh kamu masih terjang terus di depan mata saya kamu langsung nyebrangin marka dan kamu melihat saya berdiri di sini apa maksudmu wah orang ini ya mungkin doa atau apa itu saya mohon ampun orang Malaysia saya mohon maaf enggak saya mohon ampun saya tidak tahu saya jarang nyupir ini pun tadi diperingatkan sama kawan saya itu saya pun tak tahu ini apa ini begini begini saja saya memang tidak tahu saya mohon maaf kalau memang harus kena tilang they're fine if you're gonna find me just find me kalau kamu memang tilang tilanglah saya tapi saya mohon maaf jangan ditilang karena saya gak tahu tapi kalau ya kalau ditilang silahkan tapi saya minta jangan ditilanglah saya tidak tahu memang gitu di dalam surat tulisannya apa peringatan keras bah keras seperti mau ditilang terus oh iya makasih makasih kan saya gak lihat saya di dalam mobil AC nya masih nyala gak denger saya denger itu dia cerita saya cakap lah saya minta maaf saya tak tahu saya pun bukan nak menghina saya memang tak tahu nanti kalau saya teruskan pun pelanggaran makin besar jadi saya cross begini ini pelanggaran tapi kan tidak sebesar kalau saya masuk teksi tapi saya minta maaf kalau mau ditilang pun saya silahkan tilang tapi saya cakap jangan tilang saya lah kan saya baru tahu gitu tulisannya itu peringatan peringatan kan gak ditilang apa pelajarannya iya kita sebut Allah dulu jadi pertama saudara jamaah apa-apa sebut Allah dulu jangan mencari orang sama pengen anak sampean masuk SMP favorit doa dulu ya Allah beri anak saya bisa masuk SMP favorit ini sujud si ngakek gitu biasanya ini apa untuk yang gusti Allah tapi yang digolak yang uang di si siapa yang bisa ngobok naruh siapa kepala sekolah siapa yang kenal halo ngobok naruh apa buatan ngobok naruh apa buatan nyataan tapi ngomong wah iya ganas hanya kepada saya mohon pertolongan bullshit ngomong kosong ngobok naruh ngobok naruh gorok mula di tiang ini yang solat ini wawawar jaman sohabat nangis sampai subuh aku ini ngomongi iya karena butuh iya karena setain sing tak sembah bisnisku pasarku sapiku gini apa itu lho? sing dui sapi manukku manuknya disembah apa lho? karena nanti yang lu seneng ane manuk, eh lho? nang dinding gulik manuk, patut lu sedih manuk lho, nang dinding manuk jangan dikhawatir, anaknya saudara jamaah makannya itu biasa manuk panganannya beras ketan, diuplek karundok, kuning indok itu dijemur terus dimakankan saking pengennya tapi anaknya enggak terus ngurusin manuk, nguber-nguber manuk sampai tinggal sambung ngurusin tinggalin, enten mubal kalau lu seneng ane adu doro, tiba enten hades ini setan mengikuti setan, tau adu doro apa enggak? yang itu lho? yang keplean ya? Masya Allah, dia mubalik ini sampai sakit saudara wih, jenengnya keplean ya burung darahnya itu yang mahal ada yang 200 ribu, ada yang 400 ribu satu burung saudara, kadang satu pasang 500 ribu, lah maknya mau balik kok jengkel saudara ini anakku ini main burung darah kok enggak berhenti-berhenti ini kenapa? jengkel itu malam disembelai saudara, semua disembelai lamanya enggak tahu kalau ini harganya satu pasang itu 500 ribu, maka enggak tahu, pokoknya dibawalah ya kabe, goreng, isu, anaknya kaget loh, maka kok apa lauknya burung goreng, dimakan saudara tegena, lho från, se荒p, lho ya Allah, saya cek adik-adek. mau balik, nggak mau? dia mau pergi, ibadinya pergi ke, apa? ibunya masih ada mau pergi ke pasar mak, enggak ada burung-burung saya, akujän enggak ada? nah kamu makan tadi, in CNC en rights juluh, itu harganya 500 ribu, aku 500 tuh aku jadi emaknya enggak tahu kalau itu harganya 500 ribu saudara dikeros di burung-burung biasa saking jengkelnya di beleh kita saja minta tolonglah kepada Allah saya contohkan ya saya hidup di Australia itu kita hidupnya itu ya kemul bukan bukan gaya kemul itu memang mau beli terasi ya kemul memang nggak adanya cuma di situ mau beli terasi ya kemul kalau bukan bukan mal itu orang gengsi enggak karena ada mal itu ada supermarketnya ada beli baju ada jual jaking istilahnya ke pasar lah kayak di sini pasar tradisional ya mal kalau di sana biasanya yang susah itu parking kalau tempatnya rame bagus parking yang susah Hai itu saya ajarin anak-anak saya naik mobil dah otomatikli naik mobil jeng mau berangkat Bismillahirrahmanirrahim 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 ya Allah ya Rahmiya dan Jualaikum berilah kami parking yang barokah parking yang barokah Hai lu paling jengkel masuk mall genek parkir terus muter muter nggak dapet paling jengkel tapi kalau didoain dari jamaah Allah semua orang muter-muter kita masuk plek ya ada orang mundur sedang-sedang dan ya doanya terkabul anak-anak mungkin terus kalau misalnya kok muter-muter doanya diganti kayaknya bah apa gantinya anak muter-muter tapi ya well pelajaran tapi pelajaran pelajaran bagi kita bahwa kita harus usaha minta makanya pada season pertama yang paling pertama tadi ya jadikanlah pikiranmu kegalauanmu kesuanmu sebagai doa di ling-ling malur jadikanlah pikiranmu angan-anganmu kegalauanmu masalah-masalahmu menjadi doa-doa yang baik jangan menjadi beban pikiran sampai stres duit pengen nopo mawan pahlawan pahlawan permasalahan apa aja kita hadapi geger ujian digegeri tonggo anaknya lari apa aja anaknya pengen pengen mantu dilamar orang atau apa aja permasalahan itu jangan dipikir stres yang bener nopo dadekno nopo dungo jadikan doa iya kakana abu dua iya kanastain hanya kepadamu saya menyembah hanya kepadamu saya mohon pertolongan saudara saudara kita sampai di tadi apa mengamalkan apa yang kita kita terus menghafal menghafal nasihat untuk para mubalik-mubalikot ya jamaah-jamaah menghafal Qur'an dan menghafal hadis itu bagi kita itu satu keharusan satu keharusan jangan tabu atau alergi dengan menghafal Qur'an atau menghafal hadis sebab asalnya kefahaman itu ya dari menghafal ngapal no Qur'an ngapal no hadis mulai yang sederhana lah kalau saya mulai itu ya ngapalin kitabu shola ngapalin kitabu adab ngapalin kitabu adila yang saya mulai dulu saudara meskipun gak apal hadasananya ya pokoknya An-Nabi Hureroh atau An-Nas bin Malik atau An-Nabi salallahu salam apa hadisnya ruah usia apa usahakan hafal terus ngapalin Qur'an punya no saya harus hafal surat bakoro usahakan soalnya dengan hafal nanti kita punya hikmah kalau kita gak hafal gak akan datang hikmah saya ini diberi oleh Allah kesempatan ikut kelas bacaan di Masjidil Haram 2007-2010 kelas bacaan di Masjidil Haram saudara asal mulanya saya itu di Australia itu kan saya ingin imam majid imam majid jamaah ada makmum saya itu namanya Ahmad Hatim Qodi dokter jadi dokter sekolah S3 dan dia dosen Umul Qura Umul Qura Mekah bapaknya namanya Hatim Hasan Qodi itu Menteri Haji Saudi Arabia Menteri Haji saudara Menteri Haji ini ku nek untuk Saudi ku mentok soalnya disana Haji yang paling tinggi kan Menteri Haji terus dia makmum saya itu saya di Dulid eh kamu belajar dimana belajar ke bapak ibu saya kamu enggak bisa enggak mau belajar di Saudi maulah kamu siapa saya ini Ahmad Hatim Qodi bapak saya itu Menteri Haji Mertua saya itu yang berkuasa untuk maintenance maintenance nya Majidil Haram Majidwa Haramain jadi dia kepala maintenance jadi kayak listrik pokoknya segera maintenance saudara apa sound system meja pengimaman apa semua itu Mertua saya kalau bapak saya Menteri Haji oh aku pun ingin belajar nama Majidil Haram ya kok lihat aja nanti gitu enggak tahunya dia itu ngelihat saya itu setahun saudara dilihat ngimami saya apa terus cara bergaul setelah setahun baru ngomong kamu masih pengen belajar ke Saudi iya mana paspormu kula pikir goyon temen tahegi iya temen goyon paspormu paling enggak fotokopiin lah fotokopi terus fotokopi dua hari dia datang visamu sudah jadi mana itu di email kamu saya lihat email jadi visanya dari sana minta cetak ke embassy nah saya kesana itu terus saya dikasih erek-erek kamu kalau mau belajar di Majidil Haram saya punya kawan seh ini seh ini kawannya bapak saya ini erek-ereknya kamu datang kesana saya pengen belajar bacaan bacaan di Masjidil Haram oh iya kamu temuin namanya Syekh Iqbal Syekh Muhammad Iqbal Mabuzintan baik saya masuk di itu sebelum masuk itu saya dites di Babul Umroh saya suruh membaca saya membaca surat Al-Wakiyah terus saya bisa oh saya membaca surat An-Najem sorry bukan Al-Wakiyah An-Najem terus dia bilang anu alkohol rotok bulat ay saw ay saw what you 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 Terima kasih telah menonton!